Semoga dokter dan bangsa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya Afan Dijin bertanya dok, betul sekali kita sering cemas tapi tidak menyadari, kita mungkin tidak mengeluh Tapi dalam hati ya Allah berikan kesabaran, tapi dalam hati kadang kurang tenang Maka sejawabannya Ya itu tadi, cemas itu sesuatu yang normal Semua orang diberikan rasa cemas, karena cemas itu sendiri sebagai pemicu, supaya kita kemudian mempersiapkan diri Cemas boleh normal, tapi terlalu sering cemas juga tidak boleh juga ya Cemas yang tidak terkendali tadi Dan fitrah cemas itu Tetapi ya tadi dilawan dengan cemas itu kan karena kita tidak siap menghadapi sesuatu yang mungkin tidak akan sesuai dengan keinginan kita Kan begitu, kita kemudian harus yakin bahwa apapun yang akan terjadi itu pasti baik karena pilihan Allah SWT Menarik kemarin ada pasien Bang Yas Ada pasien yang ya karena ya kecemasan juga Kecemasan, tetapi kebetulan memang biasanya kan kalau orang itu hadirkan dengan masalah satu atau dua atau tiga Ini banyak sekali kan begitu Oh banyak sekali, di tebuk dulu berarti ya Baru ke dokter Ya akhirnya kita begini bahwa Ibu jangan mengiri Bukan mengiri, menganan ya Jangan iri dengan orang lain yang mungkin menurut ibu adalah ujiannya kok ringan begitu Sebetulnya Allah akan mengirimkan ujian itu sesuai dengan Kemampuan Kemampuan Level Makom Itu bahasa-bahasa itu yang menunjukkan kelasnya dimana kan begitu Anak kelas SD ya dikasih soal satu tambah satu juga pusing Kelas 1 SD Gak mungkin juga anak kelas 1 SD dikasih rumus kimia yang jelimet gak mungkin Atau mungkin orang atau anak SMA kok berharap soal matematikanya 3 tambah 2 Ya gak mungkin juga Semuanya itu sudah sesuai Jadi kalau buku itu LKS lembar kegiatan siswa ya Ya tentunya kan untuk SMA kelas 3 gitu kan Ya jadi untuk begitu Jadi ada panitia ujian untuk manusia memilihkan Memilihkan tentunya kalau orangnya sangat soleh sekali Ujiannya pun sangat luar biasa begitu Orang awam ya ujiannya pun ya awam begitu Dan kalau beban yang dirasakannya oleh masing-masingnya sama sebetulnya begitu Jadi jangan kira bahwa kita iri sama tetangga kita kok kayaknya enak-enak saja ya Jadi mungkin ada beda masalah saja yang dia juga kalau menghadapinya juga sama sesulit kita begitu Seperti itu Jadi masalah itu sudah sunatullah Pasti akan hadir selama orang hidup kan begitu Atau mungkin ya kalau yang istiraj Misalkan orang kafir yang usah kita iri kan begitu Kebaikan orang kafir itu dibalas di dunia langsung Misalkan orang kafir kok sering sedekah gitu ya Sering kasih orang ya dibalas oleh Allah Ya di dunia juga tapi gak di akhirat kan begitu Iya Orang tokonya orang kafir sedekah terus Ya tokonya laris ya sudah dibalas di situ saja begitu Tapi kita sebagai seorang yang beriman Balasannya dunia akhirat begitu Baik Baik